Pemirsa kita memasuki segmen pernik Ramadan. Minuman segar es cincau cukup populer di mata masyarakat termasuk di Banyumas. Minuman ini juga menyegarkan untuk berbuka puasa, serta terbuat dari bahan dasar daun cincau yang memiliki banyak manfaat. Di bulan Ramadan tentu banyak masyarakat yang selalu ingin menyajikan menuta icil atau minuman yang berbeda. Nah, es cincau yang satu ini bisa jadi pilihan. Terbuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan seperti daun cincau, gula merah atau gula pasir, sirup, santan kelapa, dan susu tergantung selera. Es cincau ini sudah ada sejak lama dan masih banyak digemari hingga saat ini. Minuman satu ini sangat cocok dinikmati untuk berbuka puasa. Selain segar, cincau juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya yaitu meredakan radang tenggorokan dan melancarkan sistem pencernaan. Untuk membuat cincau ini, bahan yang diperlukan juga mudah ditemukan di pasar maupun toko. Kustianto berharap usahanya tetap laris dan memiliki banyak pelanggan es cincau. Dari Banyumas, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.